Halo Soccermania, selamat datang kembali di channel Melani Oficial. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita seputar Persib hari ini. Semoga sahabat-sahabat tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Jangan lupa bagi kalian yang baru bergabung klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sistem home away wacananya kembali diterapkan oleh Operator Liga 1. Persib percaya diri setelah merekrut sejumlah pemain bintang dari Persebaya, Persikabo 1973 dan Persipura. Prestasi runner-up musim lalu dan tampil di AFC 2023 menjadi motivasi untuk meraih gelar juara musim ini. Kini rumor kuat winjer Bali United Stefano Lilipali segera bertolak ke Bandung. Di prediksi, ex-timnas Indonesia ini dikabarkan lebih memilih Persib Bandung dibanding tim lainnya seperti Borneo FC, Persis Solo dan Arema FC. Pangeran Biru juga butuh sosok winger serba bisa seperti Lilipali untuk mengisi posisi kosong ditinggal Esteban Fiskara dan Em Rashid. Lilipali bisa gelandang, winjer dan striker. Namun hingga saat ini bos Teddy Cahyono belum mengumumkan siapa sosok baru itu. Teddy mengatakan, tentunya ini juga untuk menjaga kedalaman tim yang akan berlaga di kompetisi Asia, AFC Cup, tahun depan. Sementara itu, pelatih Pangeran Biru Robert Alberts takut jika hal ini terjadi pada skuadnya menjelang latihan perdana. Pelatih asal Belanda ini kabarnya menolak tampil di ajang pramusim. Ia ingin memperkuat kondisi fisik pemain sebelum menjalani pramusim. Robert fokus stamina dan kebugaran. Menu latihan dimulai fokus aerobik. Menurut pelatih 67 tahun ini, jika level kondisi fisik pemain berada di atas maka pemain bisa terhindar cedera saat jalani kompetisi. Robert Alberts menyatakan jika kondisi pemain telah siap maka bisa menjalani pertandingan baik itu pramusim dan kompetisi resmi. Sinyal Stefano Lilipali menguat. Digadang merapat ke sini, bos Persib Bandung indikasikan pemain baru di AFC Cup. Stefano Lilipali menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan kabar mengenai masa depannya. Pasalnya, sampai saat ini Stefano Lilipali belum juga diumumkan oleh Bali United. Karena dikabarkan kontrak Stefano Lilipali di Bali United sudah berakhir pada akhir kompetisi Liga 1 musim 2021 per 2022. Terdapat beberapa rumor yang mengabarkan jika Stefano Lilipali akan pergi dari Bali United dan berpindah ke salah satu tim di Liga 1. Namun, sampai saat ini belum ada statement resmi dari sang pemain mengenai kemana dirinya akan pergi. Saat ini Stefano Lilipali sedang menjalani libur kompetisi. Pemain baru tersebut akan disiapkan Persib Bandung untuk piala AFC 2023 mendatang. Sejumlah rumor terkait pemain baru ke Persib terus menggelinding. Beberapa nama top dunia dikaitkan ke Maung Bandung. Seperti mantan Manchester United dan Dortmund Shinji Kagawa. Di sisi lain, pelatih Maung Bandung Robert Alberts langsung memberikan ultimatum kepada pemain baru dan pemain lama sebelum mulai Liga 1 musim baru dan piala AFC 2023. Persib Bandung masih memiliki satu slot pemain asing untuk musim 2022. Sebelumnya, Persib Bandung telah melepas dua pemain asingnya, yakni Bruno Kantan Hede dan Mohamed Rashid. Untuk slot yang ditinggalkan oleh Bruno Kantan Hede sudah diisi oleh Ciro Alvis. Sedangkan untuk pengganti Mohamed Rashid masih belum ada. Mohamed Rashid memutuskan hengkang setelah tak menemui kata sepakat soal kontrak baru dengan manajemen Persib. Persib Bandung belakangan ini dirumorkan sedang mendekati eks bintang Manchester United asal Jepang, Shinji Kagawa. Nama Shinji Kagawa belakangan ini memang dirumorkan akan merapat ke Persib Bandung di bursa transfer kali ini. Shinji Kagawa digadang-gadang akan menjadi pengganti Rashid di musim depan. Namun, rumor tersebut langsung dibantah oleh Direktur PT Persib Bandung bermartabat PBBT di Cahyono. Persib Bandung mulai bersolek jelang Liga 1 Indonesia tahun 2021 sampai tahun 2022 yang rencana diputar tanggal 27 Juli mendatang. Itulah sekilas info hari ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!